Intro Sira sani ga wangiya Tapi sani ga jaga Balik Sari ga wangiya Sari ga wangiya Berbicara tentang drama Tari Arja, ingatan masyarakat akan tertuju pada desa Kramas belah batu gianyar Sebab di desa ini banyak lahir penari arja tersohor Salah satunya niwayan latri Selain dikenal sebagai penari arja Perempuan asal banjarbia Desa Kramas ini juga seorang dalang wayang kulit Seperti apa perjalanan kesenimanan penari arja angkatan ke-9 di desa Kramas ini? Ikuti taksu bali TV berikut Niwayan latri sejak kecil sudah menyukai kesenian arja Bahkan perempuan kelahiran 31 Desember 1959 ini Kepincut dengan tokoh matri manis dalam drama Tari Arja Dalam pementasan arja ia selalu fanatik memerankan tokoh tersebut Tertarik arja berawal dari kesukaannya mendengar keguritan dan pupuh arja dari orang tuanya Kemudian beberapa kali menonton pementasan arja di desanya Dari situ keinginan perempuan yang kerap dipanggil dongnik ini Untuk belajar tari arja kian menggebu Bahkan pada waktu usia muda Latri sudah memberanikan diri membentuk seke arja dengan menghimpun teman sebayanya Yang diberi nama Langumurti Dinilai berbakat bermain arja Latri kemudian dicadikan guru tari Pentas pertama kali tahun 1972 di banjarnya Seke arja sebunan yang dibangun latri ini mendapat respon positif dari masyarakat Sejak pentas perdana itulah seke arja ini mendapat kesempatan ngayah serangkaian piodalan di pura-pura Baik di desanya maupun di desa tetangga Yang tertarik dengan dunia seni arja, seni tradisional arja Sebenarnya sih dari kecil pak kenten Tiang Niki terangsang karena mendengarkan pupuk-pupuk dan lagu-lagu Bali Di mana waktu kecil kan tidak seperti sekarang Teknologi canggih, ada HP, TV dan sebagainya belum ada di tahun 70-an Tiang punya orang tua kan doyan kecari Sehabis dari bekerja dicari kira-kira jam 12 ke istirahat Tidak ada selingan api-api diambil lontar samping Mupuk ampun Niki orang tua dan paman Tiang mendengarkan di bawah Tapi kok dengan mendengarkan mantan Tiang Sampun tertarik Niki Dan bahkan apel Tapi mungkin Tiang banyak apel Niki kenten Dengan pupuk-pupuk Guguritan samping tainya Terus Tiang bilang Tiang kenten di sekolah Kelas 2, kelas 3 kan masih waktu Niki Tiang pun kemuka Disuruh sama gurunya Tiang menggending Tiang menggending bali Sampun kadang ngelantar Niki Tapi Niki Alur cerita Tiang pupuk Tiang di buka kelas Nah setelah Niki Tiang ada lagi gini Di pertunjukan Arje Dari Demesi Pegesangan Disini pintas di Desa Kramas Tiang tercengang melihat Tarian mandrinya itu Bagus sekali ya Terus kepingin Bagaimana rasanya Kalau jadi penari mandri Bagaimana rasanya pakai kostum Belungan ke Kan ada perkapatnya gitu Ginter, ginter, ginter Tiang kebayang sekali Bagaimana rasanya Senang rasanya pakai kostum Bisa memerankan sebagai mandri Tiang itu memang favorit Tiang dari kecil Tenggah Lwenten Tenggah RRI PENTAS Diki Dede Sekramas Tiang yang paling malu Pun nonton Dan merasuk sekali Kejiwa hati Tiang apa yang dilakonkan Apa yang dipupukkan Oleh penari-penarinya Kalau tidak Teruk itu penarinya Waktu usai PENTAS Tiang pulang Kembali Tiang masih Begitu bengong Melihat Karena kepinginnya Menggebu-gebu Akhirnya Tiang memberanikan diri Mengimpun teman-teman Tiang Sebaya Tiang Padahal Mereka-mereka itu Tidak serang seperti Tiang Karena Tiang mantan Yang ibu-gebu Pokoknya kamu harus jadi penari galuhnya Layuan sarinya begini Oh ini Inyo-nya begini Tiang yang ngatur Tapi waktu nikah Menurut-menurut mantan sih teman-teman Tapi Tiang ngerti Apa yang saya lakukan sekarang Apa yang saya katakan sekarang Ya pokoknya duduk aja di sana Bagaimana jaya perananya Nanti ikuti aja Ya SD Kadang dituruti oleh teman-teman Kadang Kalau tidak dituruti Ketewa sekali rasanya Nah sedang tiang Latihan Ceritanya seperti pentas Niko Wintan Tiang punya Pernah kakak Kakak Misal Beliau Senang Mengenang Mengambil Intip lah Latihan gitu Apa yang dibikin oleh anak-anak itu Kalau rame-rame kan gitu Setelah diketahui Tiang Main-main arjo Ceritanya Niko Jadinya Konsultasi lah Sama orang-orang tua Kiranya anak-anak Berbakat sekali Beli Ayo kita Dukung Banda cari gambelan Gak ada Pelatih gak ada Kan gantan orang tua Tiang dulu Ya pokoknya tiang siap Menjain-menjain gambelan Di Puri Waktu itu Puri Puri Anyar Menjainlah gambelan Terus Untuk yang melatih Secara instan Niko Ada orang tua Namanya Almarhum Bekat diri Waktu Niko Beliau Laki keramas Beliau itu Spesialis penari Panji katanya Di pegambuhan Itu di Beberapa Waktu kemudian Latri pun bergabung Dengan Suka Arje Cupak Di Puri Anyar Keramas Bersama Suka Arje Inilah Latri makin banyak Pentas Hingga ke sejumlah Daerah di Bali Nama Latri Kian dikenal Karena kepiawayannya Bermain Arje Maka Pada tahun 1976 Ketika ada Festival Arje Sebali Latri bersama Empat penari dari Keramas Lolo seleksi Kemudian bergabung Dengan penari Dari desa lain Sebagai Duta Kabupaten Giyanyar Dalam hajatan seni tersebut Duta Arje Giyanyar Pun mendapat juara Seiring Perjalanan Waktu Latri Kembali bergabung Dengan Suka Arje Keramas Suka ini Sering mengikuti Parade Atau Festival Arje Bahkan tahun 1986 Arje Keramas Sempat pentas Di Gedung Kesenian Jakarta Dikoordinatori Langsung Oleh Niwayan Latri Di tahun Kitar 73an Sekitar setahun Baru Selang Seperti bubar Romba Arje sebut Nanti yang Hempun dengan Teman-teman Nika Karena Napi Dibangun Arje Dengan judul Cupa Kerantang Terus Yang diikutkan Disana Dilebatkan Sebagai penari Mandi-mandi Sebagai peran gerantanya Pemeran Jupanya Pak Almarhum Pak Kedut Dibyo Sekeng Desa Medahan Nah dari sana Terus Arjen ini terus Melonyak Acara pentasnya Juga Itu ada Tidak boleh Memang Dikari Bibit-bibit yang Berbobot Berkualitas Sehingga Diadakanlah seleksi 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 Arje Kramas Waktu Nika Cuma Yang bisa Masuk festival 5-4 orang Tiang sendiri Penasarnya Pak Wayan Rawit Sekarang Sudah menjadi Mangku Beliau Mok Nyawan Muni Sebagai Pemeran Desa Rai Dan Mok Wayan Roti Almarhum Sebagai Pemeran Liku Berempat Yang dari Kramas Yang lainnya Sudah seleksi Ada Mandri Dari Sikapadu Cokodo Sri Agung Namanya Ada Galuhnya Jurumangkuratno Kan sudah Disleksi Semua Nika Sehingga Terbentuklah Suatu Arje Yang memang Berkualitas Sehingga Giyanyar Bisa keluar Waktu Nika Sebagai Juara Umum Tempatnya bergilir Kalau Giyanyar Dapat pentasnya Di Tanjung Bungka Dengan judul Raden Wijaya Sante Karena Yang kecil Masuklah judulnya Karena Tidak sebagai Mandri Mandri Panak Cerita Mandri Anaknya Setelah Nika Kembali lagi Yang bergabung Dengan rombongan Arje Kramas Tapi Ternyata dengan Arje Nah sehingga Tunggara Adalah Raihan Kejuaraan Yang diapal oleh Dawa Nika KB tahun berapa Kalau tidak salah KB kepertama Nika Yang dikenterni oleh Prof Matro Terus Dari sana Baranya Dengar oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yang diapal Yang diapal Yang diapal Yang diapal Yang diapal Berkat Kepiawayannya Menari Arje Istri dari Imade Sarjana ini Mendapat kesempatan Pentas di sejumlah Negara Seperti Italia Perancis India Jepang Amerika Serikat Dan Malaysia Menginjak tahun 1980 Terus Tiang Sampun Tamat di SMA Mengabdi Ring Kantor PK Pendidikan Dan Kebudayaan Maksudnya Jadi satu Pendidikan dan Kebudayaannya Dihubunglah Tiang oleh Papa Sampun Banyak kawan Tampak Siring Untuk Ikut gabung Di Rombong Nike Melawan Ke Itali Roma Tahun 1980 Tidak salah Nike Di sana Pementasanya Kalau dibilang Kolaborasi Ya kolaborasi Ada Tari Pelegongan Ada Pedalangan Ada wayang Juga di dalamnya Ada Peperemonan Dan Tari Demonstrasi 1993 Terus Gini Arje Keramas Dibitak gabung Di Puriabian Basih Karena ada sponsor Dari Perancis Yang Memerlukan Untuk Bisa menampilkan Satu misi Kesenian Khusus Kesenian Tradisional Arje Nah di sana Itulah Dilibatkan Arje Yang semua Sebagian besar lah Penariknya dari Keramas Penabuhnya dari Ganyar Tapi di Prakarsai Pak Agung Raka Paya Di sana selama Dua bulan Di Eropa Di Perancis Paris Gitu Tiang kawinnya tahun 1982 Setelah Tiang dari Roma Pun kita Dikian 93 Pun punya anak Tiang Punya rumahku dalam Masih SD Kelas berapa Kelas 2 Atau kelas 3 Tahun 1997 Tiang lagi mendapat Kepercayaan Dipanggil oleh Rektor Isi Waktu ini ke Pak Oyandibie Biarada dari Sineman Alam Ya Tiang dilibatkan Dalam satu grup Prembon Prembon Klasik sekali Ikut bersama Pak Komang Astita Yang mengkondini Pak Ketut Kodi Siapa? Pak Almarhum Pak Berate Pak Disidio Dan Ada satu Penabuh cewek Bu Tut Suryani Namanya Saking Kayumas Adiknya Pak Swece Ya Kalo gak salah Biarada katanya Nemenin Tiang Biatan sendiri Di tahun 2001 Bersama Rombongan Pak Made Sije Sama Pak Made Gimat Itu membawakan Topeng klasik Di negara Sekurang Jepang Itu bergabung juga Dengan penari Ada dari Malaysia India Tahun 2002 Ada Undangan dari Sponsor Gary Lency Dari Amerika Serikat Itu dengan Perantaraan Gung Bagus Panji Namanya Panji Dari Marge Itu yang Menghubungkan Itu Selama Kurang lebih 40 hari Di Keliling Amerika Amerika Serikat Tapi Bentuknya Macam-macam Ada Pelegongan Ada Premon Kita harus bisa All round Sabun Gended Di tahun 2003 Kembali Gended Grup Pak Made Dijimat Dike Pendapat Undangan Perancis Untuk Mementaskan Pertunjukan Calon Arang Nah Disana Tiang ikut juga Mendukung Bersama Anak Tiang Diki Jerudalang Siki Anak Tiang yang Cewek Waktu Dike Sudah lahir Sudah SD Mereka tuh Sudah kelas 4 Kalau tidak salah Dikutkan Sebagai penari Mandis Waktu demontrasinya Andri Kilik Kirtan Dan juga Kakak kandung Ditiang yang sudah Halmarhum Sebagai penasar Sama Pak Tocedil Selain Arje Latri juga menyukai Seni pewayangan Ketertarikannya Dengan seni Wayang Kulit Karena waktu kecil Sering diajak kakaknya Menonton wayang Ketika Menonton wayang Latri justru berada Di belakang kelir Agar dapat Menyaksikan langsung Dalang Memainkan wayang Hasrat Mendalang pun Makin besar Terlebih Mendengar ada beberapa Perempuan Bali Menjadi dalang Akhirnya Latri belajar Mendalang dari Seniman Ketut Daria Pada tahun 1994 Belajar Selama 4 bulan Latri sudah Berani pentas wayang Pentas perdana Ketika ada Pio Dalan Di Pura Ratu Sakti Kemudian Berlanjut Pentas di sejumlah tempat Seperti di Pura Dalam Balingkang Pada tahun 1995 Tepat Perayaan 50 tahun Republik Indonesia Latri mengikuti Para dewa yang kulit Di alun-alun Kota Giyanyar Yang dengar juga Setelah Pak Tut Madre almarhum Kan ada Istri beliau itu Namanya Bu Nonri Jadi dalang wanita Kok bisa ya Orang-orang Cewek Jadi dalang Terus Bu Panjadri juga Yang dengar Belajar mendalang Pada Pak Manganyere Almarhum Mereka bisa Apa kita Tidak perlu mencoba Gitu ya Dengan segala kekurangan Dan Hanya bermodalkan Hasrat Mantan Jodeklah Yang wayang Lalu di Bono Memang sesepuh Yang Namapan sekali Bapak Si Jodek Siapa yang tidak Kenal beliau Tapi Titiang Tanpura Mengganggu Mengganggu rutinitas beliau Karena sibuknya luar biasa Nah Pas di suatu Saat pementasan Titiang Reng Pura Apa namanya Nike Di Berdulu Semua tiga Ditiang sama-sama Pentas Seorang guru Dari SMK Okar SMKI Namanya Pak Ketut Darya Kan Beliau ini Memang Guru pedalangan Terus Titiang Berani Beranikan diri Pak Bisa mengajari Sayang wayang Wah Ajum kan Gitu beliau Ajum kan Dari Arjobin Dari Memelajang wayang Lah apa nih Mak Gaya Dan Sekedar ingin tahu Ya Kalau memang Serius Itu Dicarikan Dicarikan Ari yang baik Menuhasin ceritanya Bener Leonika Andresia sekali Mengajarin Dia Tahun 1994 Yang belum punya anaknya Yang kedua Pak Baru satu Jirudalam Sampun Gendan Acara di Gemleng Dari Pertama Dikasih rekaman Alasarung Penyacah parwo Setelah hapal Lalu Dikombinasikan Dengan ilustrasi gender Bagaimana bisa Mengikuti Setelah itu Baru prakteknya Itu juga Kurang lebih Empat bulanan Lalu dia masih Uji coba Gendan Hahaha Sekedar jalan aja Dulu Masih jauh dari Sempurna Orang Sudah tahapan-tahapan Sudah dia Gendan Lalui Sempun Gendan Kadar tahun 1994 Dia kan uji coba Maturan ayah Riki Wendan Di Pura Ratu Sakti Namanya Di sana memang Odala ditumpak wayang Beliau itu seneng sekali Dengan hibur-hibur Ranarje Wayang Apapun gitu Karena dia ngaturan ayah Untuk uji coba Perdas perdana Nah sampai dia dapat Juga ngaturan ayah Di Pura Samuantiga Dikit di desa Kerama Sampun Boleh juga Dia dapat undangan Rinjiru gede Di Pura Dalam Balingkang Balingkang Sampai truk Jalan Ada halangan Kempuas Sehingga dia Pentasnya mulai Agak larut lah Karena ada Kendala seperti ini Namun Dia merasa bangga sekali Waktu ini Ditunggu kok Oleh penonton Mungkin Waktu ini Sengyang taksu Sweco Dia merasakan api-api Setelah pentasnya Usai Dia kan Ngampilan ringgit Ngampilan wayang Tau-tau Sudah di sekitar Panggung ini Ramai orang Mana ada langnya Gitu Mungkin Waktu Gerak Delamnya lagi Mungkin Dia tetap merasakan Kenapa pak Sampai responnya Dari luar Wah so Latri berharap Kesenian Arja Tetap ajak Dan berkesinambungan Dengan mempertahankan Pakem yang ada Menurut Latri Arja adalah Kesenian total Dan kompleks Syarat nilai filosofi Dan nilai edukatif Selain geraktari Pada kesenian Arja Ada gending Dialog Bahasa Dan gamelan Karena itu Latri mengajak Masyarakat Melestarikan seni Arja Melalui sanggar Siwa Ratri Yang didirikan Tahun 2013 Diharapkan Terjadi Regenerasi penari Arja Agar Kesenian tradisional Warisan leluhur ini Tetap ajak Lestari Berkesinambungan Dan tidak hilang Ditelan zaman Melalui sanggar seni Siwa Ratri Yang dibangun Latri sesungguhnya Ingin membangkitkan Kejayaan Kesenian Arja Membanggakan Sanggar Siwa Ratri ini Pernah sebagai duta Kabupaten Giyanyar Dalam parade Arja Pesta Kesenian Bali Tidak ada berani Sesungguhnya Mengatakan Karena mereka punya Kesenangan Punya Cara tersendiri Namun Terkait dengan pertanyaan Bapak Pak Kem Pak Kem yang ditiang Dapati Selama ditiang Digemleng Dulu Waktu latihan festival Diburi Sikupadu Oleh Subrah Cokordo Okotublen Almarhum Dan Bapak Yuman Kerdak Bapaknya Pak Benem Itu Ya memang pakai Pakem yang luar biasa Tidak boleh diabaikan Itu bagaimana Tandang Tangkis Tangkep itu Dan pertama kan Vokal dulu Vokal Sudah tuh Setelah vokal Lalu diikuti oleh Gerak Baru Diselingi dengan Ilustrasi musiknya Nah Kalau Sekarang Apa Masih Pertidaknya orang Pakem yang lihat Kebanyakan Seperti Keburu Mencari Untuk Lawakan Untuk Mencari Lerucon gitu Nah semestinya Itu kan Dipertahankan Kalau Umbamanya Pakem galuh Kan jarang orang pakai galuh Sekarang Kalau di premo Sudah liku Kalau liku pun Ada sebenarnya Pakemnya Pakem yang sebenarnya Bagaimana Walaupun Penukah liku Umbamanya Tergolong Putri gila Tapi gilanya Tidak begitu Setelah duk porno Dan pulgar sekali Harus ada Batas-batasan kan Terus sampai nike Seorang Putri raja Masa porno begitu Kita harus Ada etika lah sedikit Kan gitu Lalu Tanang Tangkis Dan Agam Tanang Tangkis nike Lalu menurut Titian Yang titian dapat Ipredisi kepadu Tan berani Titian lepas Bagaimana Gerak pemungkah lawang Kliwes Bagaimana Angsel Angsel panjang Dan angsel kado Bagaimana Takkah kita Tidak Bagaimana Tidak Bagaimana Tidak Tidak Bagaimana Tidak 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 Kembali Mungkin Itu kesenangan mereka Titian Tidak Nah Titian Yang Benar-benar Kalau kita Memerankan mantri Memangnya yang Tapi idealkan Memangnya Sebagai seorang Prabu Bagaimana Karakter seorang Prabu Prabu Itu harus agung Berbibawa Bijaksana Dan terus Cengar Cegir Dan banyak-banyak Harus sesuai dengan karakter Dan itu harus Keluar dari Batin kita sendiri Batin didukung dengan hasrat Hasrat Besar Batin kita menyatir Latri mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan apresiasi terhadap kiprahnya dalam berkesenian dengan menganugerahkan penghargaan Wijakusuma, penghargaan sebagai pengabdi seni, dan penghargaan Dharma Kusuma Tidak 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 Terima kasih sekali juga Niki Atas apresiasi dari pemerintah Tidak Tidak mengatur sukses Ring Bapak Gubernur Ring Bapak Wakil Gubernur Ring Bapak Sekda Provinsi Bali Ring Bapak Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Kepala Bidang Kesenian yang menangani tentang seni budaya juga Tidak Matur Suksema Pisan Niki Taler Kepala Dinas Kebudayaan Kepupaten Ganyar yang menangani bidang seni juga Tidak Matur Suksema Dari Bupati Ganyar Waktu itu dijabat oleh Cokordo Budi Suryawan Tahun 2001 Nah Terus Tentang Loma-loma Dan parade Parade Arje Festival Apapun Juga ada penghargaan dari pemerintah terkait Nah Juga Di tahun 2018 Dari Bapak Gubernur Bali Waktu itu dijabat oleh Pak Mangku Mande Pastike Memberikan Tidak Apresiasi Berupa Penghargaan Pada Seniman Pengabdi Seni Tidak Matur Suksema Dalar yang Pak Mande Mangku Pastike Nah Terakhir Niki Niki ini paling agak sulit Tidak ngeraih Karena Nabi Tidak rasa cukup ketat lah persayangannya Niki Pak Niki untuk meraih penghargaan dari Bapak Guzuma Tidak Matur Suksema Yang Bapak Gubernur lah Mepicau warna ngeraha penghargaan Dharma Kusuma Tahun 2022 pun Niki Beliau Pak Wayan Kostar Matur Suksema Sarang Ibu Ibu Pertisuastini Kostar juga Tidak Matur Suksema Atas apresiasi Ibu Bapak Tidak bersih Tidak memulihkan penghargaan Matur Suksema Niki Tidak teman teman kayak ke Pukurukas Pensiunan PNS Dines Kebudayaan Kabupaten Kiyanyar ini juga telah mengalirkan darah seninya ke putra dan putrinya Putranya Ibu Tugede Sartike merupakan dalang wayang kulit Dugbjör dan kade Trisna Antaryani adalah penari arja Putra pertamanya Ibu Tugede Sartike menilai ibunya adalah sosok ibu yang menginspirasi Latri adalah pengabdi seni yang luar biasa Tak hanya mengarahkan anak-anaknya agar mencintai seni juga mengajak generasi muda untuk melestarikan seni budaya khususnya kesenian arja Sosok ibu majang ring kepada anak-anaknya di tiang termasuk adik-adik di tiang Menung Ragenek memang ibu Nika seorang pengabdi yang luar biasa Di tiang ampura kantor semangkin nonton meresih diang Menjaga pacang nyaramin katipun Nafi Utawi ngelantur rang Kan di jejak di tiang menterbera ramo Ibu sosok pengabdi yang luar biasa sekali Karena Nafi mawin di tiang menter katipun Nika dengan ibu sudah sakit Habis operasi besar pun dikakinya Ibu kantor menumpahkan ilmu arja kepada anak-anak muda Sani kayun melajah mereka akan dipenikah Dan dari dulu ibu ngarian yang arja iriki Sani kawasan yang sanggar arja senisi waratri Tidak pernah ada penghutan seribu rupiah pun Dari sanalah di tiang yang bawa pengabdian Layak sekali seorang ibu Tawir Rahman di tiang Boleh piagam pengabdian terhadap seniman kita Nandika kalau di ibu di tiang yang sosok pengabdi Yang bawa sang ring sejarawan pengabdi luar biasa bisa Namangkin naring kewetanan sekian di tiang Nafi sani sampun margiang di tiang mangkin Nafi sani sampun lanturang di tiang mangkin Sami sang kaning ibu di tiang Nama pica pengajah nuntun sekian di tiang Pemirsa demikian laku seni niwayan latri Pemeran tokoh mati manis dalam kesenian arja Dan dalam wayang kulit perempuan Kecintaannya pada seni budaya tetap bersemi di usia tuanya Semoga kiprah lulusan hukum pada Universitas Dwi Jendra ini Selalu menginspirasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih.